Selamat malam pemerintah SBO TV dan saat ini saya sudah berada di rumah duka almarhum Muhammad Zaini Misrin yang mana almarhum adalah TKI asal Indonesia yang beralamat di Desa Kebun, Kejamatan Kamal, Bangkalan yang mana kemarin telah dieksekusi mati oleh pihak pemerintah Arab Saudi dan untuk itu saya akan mencoba bertanya-tanya kepada keluarga korban dan saat ini saya sudah bersama dengan anak korbannya Selamat malam Selamat malam Namanya siapa mas? Saiful Torik Mas bisa diceritakan mas, kenapa kok bisa orang tuanya awalnya menjadi TKI di Arab Saudi mas? Ya masalah ekonomi lah pastinya Masalah ekonomi Pada saat itu tahun berapa mas? Pada saat itu tahun 2004 kasusnya Tahun 2004 Ayahnya Pak Zaini Pak Zaini itu mulai berangkat menjadi TKI ke Arab Saudi tahun berapa mas? Tahun 92 Berarti sudah sekitar 30 tahun lebih ya mas Ya sekitar 30 tahun lebih Nah selama berada di sana Pak Zaini, Almarhum Zaini itu bekerja sebagai apa mas Diki? Arab Saudi sendiri Beliau bekerja sebagai supir pribadi Supir pribadi Mas Orangnya dirampas orangnya dimasukkan dalam WC selama tujuh hari tujuh malam Itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan atau belum mas? Sudah ditetapkan sebagai tersangka Kalau sebelum ditetapkan dalam kasus pembunuhan majikan Itu apakah juga berkomunikasi lancar dengan keluarga mas? Ya lancar Lancar ya? Tidak ada masalah apa-apa ya? Tidak ada Tidak masalah Ya mas Sebenarnya Kalau dari keluarga sendiri Sebenarnya sosok Almarhum Zaini di keluarga itu seperti apa mas? Ya ramah Baik orangnya Ramah baik Mas ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan Almarhum Zaini Misrin Diponis oleh pemerintah Arab Saudi Dengan jatuhan hukuman mati pada tahun 2004 mas ya Ya setelah tahun itu Apa yang dilakukan keluarga mas? Untuk terus melakukan pembelaan terhadap ayah Seperti apa? Ya keluarga Pasrah Diperasakan semua ke konsulat jeda Sama kemenlu Jakarta Dari konsulat jeda dan kemenlu Jakarta sendiri Sebenarnya dari keluarga apa yang sudah dilaporkan Apa yang dilakukan Komunikasi seperti apa Sehingga untuk terus mengawal kasus tersebut mas Dari konsulat jeda apa yang dilakukan atau komunikasi seperti apa mas yang dilakukan pada pihak keluarga mas? Ya Pembelaan semaksimal mungkin Tapi apa daya takdir sudah menjawab Berarti Almarhum sudah dieksekusi mati begitu ya Jenazah almarhum disana atau pulang ke sini mas? Jenazah almarhum dimakamkan disana Tidak bisa dibawa pulang Apakah selama menjalani Setelah tahun 2004 menjalani hukuman Bahwasannya difonis hukuman mati Keluarga pernah kesana atau menjenguk almarhum atau seperti apa mas? Ya saya pernah kesana Bersama adik saya Juga ibu saya yang Masih ada disana kerja disini Selama tiga kali Umbroh Sekalian kunjungan ke Tahanan Selama mas Saiful mengunjungi ayah di Arab Saudi Bagaimana kondisinya disana mas? Ya kondisi ayah ya sehat walafiat Cuman di pipinya sebelah sini Ada bekas tonjokan Bekas tonjokan? Iya Iya Pernah bertanya kepada ayah Kenapa tonjokan tersebut atau mungkin Itu bekas luka Karena perlakuan dari polisi Yang memaksa abah saya untuk Segera mengaku Mengaku seperti apa mas? Itu yang dimaksud Ya mengaku Kalau saya bersalah gitu Jadi itu dipaksa oleh polisi begitu ya? Iya Laku abah berdarah Itu abah keceplosan Karena kesakitan dia Langsung mengeluarkan Iya saya bersalah Oke Berarti Zainal Zaini Misri Disana juga dipaksa untuk mengaku begitu? Iya Dipaksa mengaku Terkait kesalahannya begitu? Iya Ditawari secara pelan-pelan Abah gak mau Tetap gak mau Terus dipukul Ditonjok Dicambuk Sampai keluar darah Abah Karena mungkin dia kesakitan Dia keceplosan Bilang Iya saya berbuat Baik pemirsa Dan kita akan lanjutkan Di segmen selanjutnya Tetap dengan putra Dari almarhum Zaini Misri Dan jangan kemana-mana Dari almarhum Zaini Misri Terima kasih